Saya, Marsyanus Jawa, Penjabat Bupati Lembata, mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk terlibat dalam kegiatan Reli Wisata Bahari Pesona Empat Telur. Saya, Yaku Mas Andes Rubur, SKMSI, Kepala Dinas Bupati Wisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Lembata, mengajak kita semua untuk mengambil bagian dalam Reli Wisata Bahari Pesona Empat Telur. Saya, Marsyanus Jawa, Penjabat Bupati Lembata, mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk terlibat dalam kegiatan Reli Wisata Bahari Pesona Empat Telur di Kabupaten Lembata Provinsi Nusa Tenggara Timur Yangon Caku, Festival Lama Holot pada tanggal 4 sampai 6 Mei di Teluk Lewa-Leba dan Festival Uyelewun pada tanggal 15, 16 Agustus 2023 di Teluk Balauri. Untuk Festival Nuha Nera di Teluk Wai Enga dan ekspresi budaya olah nuah di Teluk Labala, sekalipun tidak diselenggarakan event secara khusus di tahun 2023, Pesona Dua Teluk lain tetap menjadi sesuatu yang menarik. Kegiatan ini terbuka bagi siapa saja, baik yang berada di Lembata maupun di luar Lembata. Ayo datang ke Lembata dan mari kita sukseskan. Jangan lupa kita ikuti launching festival Reli Wisata Bahari Pesona Empat Telur pada Jumat 28 April 2023 dan mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Insinyur Haji Joko Widodo yang telah menetapkan pelaksanaan KTT ASEAN Summit di Laguan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur. Yang akan berdampak juga bagi Kabupaten Lembata yang merupakan bagian dari kawasan penumbangan Badan Autorita Pariwisata Labuan Bajo untuk Lembata Bangkit, NTT Sejahtera. Saya, Yaku Masyandas Kogor, SKMSI, Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Lembata mengajak kita semua untuk mengambil bagian dalam Reli Wisata Bahari Pesona Empat Telur di Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sebagai empatan membunuhi pembangunan para wisata dan ekonomi kreatif di Kabupaten Lembata, Reli Wisata Bahari Pesona Empat Telur mengajak kita semua elemen di daerah ini untuk bersama-sama membangun para wisata dan ekonomi kreatif. Pesona Telur Luleba dengan Festival Lama Kolo, Pesona Telur Kuehengah dengan Festival Luanengah, Pesona Telur Kolo dengan Festival Kuyedewo, dan Pesona Telur Kupala dengan ekspresi budaya olah nungan. Merupakan event yang kita kemas untuk membangun para wisata dalam ekonomi kreatif di Kabupaten Lembata. Tanggal 4 sampai 6 Mei 2023 penyelenggaraan event festival Lama Kolo dengan tema membangun perhadapan, dengan main event karnaval budaya, parade lau, pentas seni budaya, sarasehan enung, sarasehan muro, dan badu, pentas budaya soekhoa didukung oleh supporting event pameran ekonomi kreatif dan fashion show. Saya mengajak di nama Pak Kari Bu Hakae di mana saja berada, untuk mengambil bagian yang baik langsung maupun tidak langsung, dalam event festival Lama Kolo pada tanggal 4 sampai 6 Mei 2023. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!